Bukan dari sepak bola, Indonesia kini juga mengandalkan pemain naturalisasi. Salah satunya yakni Fuyu Iwasaki, dalam turnamen bulu tangkis Vietnam Open 2022 Super 100. Naturalisasi adalah proses perpindahan ke warga negaraan. Seseorang yang awalnya berasal dari negara asing, mengucap ikrar untuk menjadi warga negara Indonesia. Langkah ini umumnya dilakukan oleh cabang olahraga sepak bola dan basket, untuk mengangkat kualitas tim nasional dengan pemain. Dari namanya, Fuyu Iwasaki begitu lekat dengan negara Jepang. Akan tetapi, dalam situs BWF ia tertulis membela Indonesia di Mako Open. Sebenarnya ini bukan pertama kalinya ia berbendera Indonesia di ajang BWF World Tour. Sepanjang 2019, sudah ada dua turnamen yang diikuti, yakni Mongolia International Challenge dan Akita Master. Namun rupanya, sebagai negara panutan bulu tangkis dunia, Indonesia juga memiliki pemain naturalisasi, yakni Fuyu Iwasaki. Diketahui, Fuyu Iwasaki menjalani program naturalisasi sejak tahun 2019 lalu, tetapi ia lama tak terdengar di kancah bulu tangkis. Baru-baru ini, Fuyu Iwasaki kembali ke lapangan. Ia akan mewakili Indonesia pada turnamen bulu tangkis Vietnam Open 2022, yang akan digelar mulai tanggal 27 September nanti. Dilansir dari Badminton Jepen, Fuyu Iwasaki adalah mantan pemain muda dari klub Gifutri Kipanders, klub yang menaungi ganda Jepang, Yuki Fukushima, Sayaka Hirota. Pada awal kepindahannya ke Indonesia, Iwasaki bermain di sektor ganda putri. Kala itu ia berpasangan dengan pebulu tangkis asli Indonesia, yakni Dea Bunga Anjani. Namun jika melihat draft pemain Indonesia di Vietnam Open 2022, Fuyu Iwasaki akan bermain di sektor tunggal putri. Menarik untuk menantikan Kipra sang pemain. Setelah mentas di ajang Vietnam Open 2022 nanti, Iwasaki, Dea diharapkan konsisten ikut di berbagai turnamen internasional untuk mendongkrak ranking mereka. Sebab, tim Merah Putih sangat membutuhkan ganda putri tambahan berkualitas lainnya untuk menambah persaingan dan kuota ke depannya. Demikianlah ulasan topik naturalisasi Fuyu Iwasaki untuk Indonesia. Kepada Anda views kami, jangan lupa subscribe, like dan bagikan video channel Infobolanet, hidupkan lonceng notifikasi, supaya tidak ketinggalan info menarik lainnya, wassalam, salam olahraga.